Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah unboxing dan review lengkap Infinix Hot 20s Bahkan kita juga sudah bikin video compare-nya dengan beberapa kompetitor Dan sekarang saatnya kita membahas apa saja kelebihan serta kekurangan yang dimiliki Infinix Hot 20s Dimana poin seperti ini wajib banget kamu ketahui supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir Dan untuk kelebihan yang pertama adalah memiliki spesifikasi yang cukup menggiurkan Dijual dengan harga 2,4 juta, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang tidak gentang Kapasitas memorinya besar, 8x128GB Dimana kebanyakan merek lain untuk harga setara hanya memiliki RAM 4 atau 6GB Lalu untuk chipset yang digunakan juga sudah cukup ngebut Mediatek Helio G96 Octa-Core 2,0 GHz Publikasi 12nm Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 497 dan 1714 poin Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus sampai angka 325 ribuan Sudah sangat tinggi untuk kelas harga 2,4 juta Mungkin yang sedikit jadi catatan ada di bagian sensornya Karena untuk sensor gyroscope disini masih menggunakan virtual gyro Namun yang jelas kalau untuk kerusan dapur pacu, HP ini tidak kentang sama sekali Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah memiliki desain kekinian Seperti yang kamu lihat, untuk desain atau tampilannya HP ini sudah memiliki tampilan yang kekinian dan terbaru Mulai dari bentuk bodi flat, letak sensor sidik jari, kombinasi warna, sampai setup kameranya Untuk bagian depan atau layar juga tidak kalah cakep Karena sudah menggunakan konsep punch hole display Jadi tidak cuma cakep dari belakang, tapi juga keren dari depan Dan untuk sektor layar, HP ini dibekali dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2460 pixel Panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120Hz Jadi makin tambah menarik pastinya Karena selain looknya yang kekinian, layarnya ini juga sudah cukup nyaman Untuk digunakan berbagai kebutuhan Karena memiliki saturasi warna yang bagus dan refresh rate tinggi Pokoknya untuk urusan desain, HP ini tidak terkesan jadul sedikit pun Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga adalah Performa bisa diandalkan Berkat spesifikasi yang gahar, untuk keurusan performa HP ini sudah cukup bisa diandalkan Untuk digunakan berbagai kebutuhan Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual, sudah sangat bisa Bahkan digunakan buat main Mobile Legends Mampu menjalankan game dengan lancar Untuk gameplaynya juga sudah cukup playable Baik saat satu lawan satu, atau lagi tempur rame-rame Hampir tidak ada kendala yang berarti Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis Asal jaringan juga harus bagus dan stabil Saat main game online seperti ini Lalu digunakan buat main PUBG Mobile HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik Dengan CTM grafik ada di Smooth Ultra, balance ultra, dan bisa mentok sampai ST High Untuk gameplaynya sebenarnya disini sudah cukup lancar Dan grafiknya pun juga bagus Tapi yang sedikit jadi catatan untuk sensor gyroscope-nya terasa delay Atau kurang responsive karena masih menggunakan virtual gyro Sehingga butuh sedikit waktu untuk penyesuaian Tapi kalau kamu tidak main PUBG Mobile Atau game yang butuh gyroscope hardware Seharusnya sih poin ini bukan sebuah masalah Karena yang jelas untuk kerusahaan performa HP ini sudah cukup bisa diandalkan Itulah tadi 3 kelebihan dari Infinix Hot 20s Yang harus kamu ketahui sebelum membelinya Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini Dan untuk kekurangan yang pertama adalah Daya tahan baterainya kurang irit Infinix Hot 20s dibekali dengan baterainya sebesar 5000 mAh Disini untuk kapasitasnya sudah cukup lumayan Tapi yang jadi catatan untuk daya tahan baterainya Tidak bisa dibilang awet banget Sedikit gambaran digunakan buat nonton Youtube Selama 45 menit dengan jaringan wifi Baterainya berkurang sekitar 7% Padahal kebanyakan merek lain Seperti Oppo, Vivo, atau Realme Setiap 10 menit hanya berkurang 1% Lalu buat main Mobile Legends Selama 35 menit berkurang 7% Dan buat main PUBG Mobile Selama 42 menit berkurang 8% Jadi kalau untuk daya tahan baterai Baliknya juga tergantung pemakaian masing-masing saja Namun yang jelas Kalau tidak untuk main game online Seharusnya sih baterainya bisa tahan seharian Atau minimal dalam sehari charging 1 kali Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah Fast charging hanya 18W Disini isi daya selama 30 menit Baterainya bertambah sekitar 30% Charging 1 jam bertambah 56% Lalu charging selama 2 jam bertambah sekitar 91% Dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit Untuk isi daya dari 5 sampai full 100% Dengan kondisi data off Sebenarnya untuk charger 18W tergolong standar Untuk kelas harga di bawah 2,5 juta Sama seperti HP kebanyakan Tapi agak sayang saja gitu Soalnya Infinix Note 11 yang dijual dengan harga setara Sudah dibekali dengan fast charging hingga 33W Jadi bisa lebih ngebut saat isi daya Sedangkan untuk kekurangan yang ketiga yaitu Kamera selfie-nya kurang memuaskan Untuk kamera depan atau selfie HP ini hanya dibekali dengan kamera sebesar 8MP Jadi untuk kualitas foto yang dihasilkan terlihat standar saja Malah dari saturasi warna sampai tingkat ketajamannya Baik saat menggunakan mode auto maupun potret Dan yang jelas kamera 8MP disini tidak sebagus 8MP Di HP Oppo, Vivo, atau Samsung Jadi buat kamu yang hobi selfie Bisa dipastikan HP ini kurang cocok Dan itulah tadi 6 poin kelebihan serta kekurangan Yang harus kamu tahu sebelum beli Infinix Hot 20S Disini yang jelas untuk harga 2,3 jutaan HP ini lebih menawarkan spesifikasi yang tidak kentang Kapasitas memori besar, chipset ngebut Dan performanya pun juga bisa diandalkan Sama satu lagi look atau tampilan yang kekinian Tapi kalau untuk selebihnya Masih standar saja di kelas harganya Namun supaya tambah yakin Kamu juga wajib banget tonton video review lengkapnya Untuk tahu hasil kamera atau yang lain Karena disini kita hanya bahas poin-poin intinya saja Yang masuk dalam kelebihan dan kekurangan Jadi kalau misalnya kamu punya pendapat Atau poin tambahan yang lain Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain biar pada tahu Pokoknya yang jelas tidak ada produk yang sempurna Yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu Jadi yang paling terpenting Sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu Dengan kebutuhan kamu buat apa Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak putih yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!